Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan belajar mempersiapkan file atau prepare file dalam bentuk satuan ataupun multiple atau lebih dari dua Nah jadi yang pertama kita persiapkan dulu sketsanya jadi untuk sketsa logo itu sendiri kita bisa buat yang pertama menggunakan paper atau kertas kemudian kita bisa menggunakan wacom tablet kemudian kita juga bisa menggunakan ipad yang sudah support pensilnya ya kemudian ada juga alternatif lain seperti penggunaan handphone baik itu android ataupun ios atau iphone Nah disini di sketsa ini kenapa kita butuh sketsa di awal itu untuk menghindari yang namanya plagiasi jadi ide itu tetap tertuang dulu dikeluarkan dulu kemudian nanti kita lakukan seleksi Nah setelah kita coba sketsa di media yang kita sukai langkah selanjutnya setelah sketsanya jadi itu adalah mengubahnya ke dalam bentuk digital Nah untuk softwarenya sendiri ini ada beberapa alternatif seperti kita bisa menggunakan software seperti Adobe Illustrator, Affinity Design, ada Corel Draw ataupun Canva namun pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan terkait cara mempersiapkan filenya menggunakan Adobe Illustrator tapi kalau teman-teman yang lain ingin menggunakan software atau aplikasi lain itu terserah pada teman-teman Nah selanjutnya ada layout pada saat mengubah proses di digital misalnya dari sketsa dirubah ke bentuk digital menggunakan software tadi ada pun yang perlu kita ketahui itu selanjutnya adalah layoutnya atau susunannya jadi di scale branding itu ada 5 aturan layout dan keseluruhan layoutnya itu tidak keluar dari warna hijau kita bisa lihat yang warna hijau ya yang pertama ini ada logo text nah disini logo ikonnya di atas kemudian ada textnya dan tidak keluar dari garis berwarna hijau yang bagian dalam kemudian ada logo dan text tapi disini logo ikonnya ada di kiri kemudian textnya ada di kanan nah ini hanya sampai batas warna hijau tua yang bagian kedua dia tidak boleh kena di warna biru nah terus logo layout yang ketiga itu logo ikonnya di atas tulisannya di bawah memanjang nah ini juga batasnya sampai yang warna hijau tua yang keempat ya yang keempat itu cuma logo ikon dimana gambar logo ikonnya tidak melebihi dari warna hijau hijau muda yang di dalam dan terakhir logo type nah logo type sampai batas terluarnya itu yang berwarna hijau tua kenapa kita harus pelajari ini inilah standar submit atau pengiriman file di scale branding jadi kita sesuaikan logo kita pasnya yang mana ada pun file yang dibutuhkan di scale branding jadi yang pertama itu file EPS nah jadi format file yang dibutuhkan di scale branding itu yang pertama EPS nah EPS ini digabung dengan file PNG kemudian di compress menjadi file Winship atau file name nama filenya kemudian titik zip nah yang selanjutnya ada file JPEG jadi setelah file EPS dan PNG digabung jadi tinggal dua file yang disiapkan untuk satu kali upload jadi file zipnya kemudian file JPEGnya nah selanjutnya kita akan belajar mempersiapkan file di Adobe Illustrator nah untuk langkah awalnya kita klik menu file lalu kita klik new bisa juga dengan menekan ctrl plus n di keyboard nah disini sudah muncul jadi kita buatnya custom untuk satunya kita ubah pixel lalu ukurannya 1080 dikali 1080 pixel jumlah outputnya 1 untuk color mode ini kita ubah jadi RGB pastikan juga PPI nya 300 setelah selesai ini tanda seru terkait penggunaan warna setelah selesai kita klik create nah ini sudah ukuran serat 1080 x 1080 pixel selanjutnya kita akan placement atau meletakkan gambar standar ukuran dari scale branding yang ada pada materi sebelumnya setelah selesai kita lalu kita sesuaikan dengan artboardnya setelah selesai kita placement selanjutnya kita masukkan desain ke dalam kotak yang berwarna hijau nah jadi desainnya saya yukur pas terlalu ini sudah ada nah tetap bayangkan karena ini hanya berupa logo icon lalu kita harus paskan nya di warna hijau ini bisa kurangkan nah kalau kurang sedikit pendara masa seperti ini terus kita buat ketengah objek setelah selesai ini kita matikan dulu outline nya kita matikan kemudian warnanya kita pastikan warna hitam kemudian background nya ini tadi sudah bisa kita hapus kita delete nah untuk file nya sendiri ini kita export kita export lalu kita export as nah untuk namanya dari sini untuk nanti kita setel jpg dengan png untuk nanti kita setel jpg dengan png use artboard kerning hanya satu jadi range nya satu lalu export nah 300 ppi lalu dalam format background nya transparan oke lalu file kembali lalu export export as kita ubah jadi jpg use artboard range nya cuma satu yang satu pastikan disini lgb ya oke nah terakhir file kita save as baru kita ubah format nya dps dpx setelah selesai kita coba cek file nya ini ada tiga ini png ini ini jpg ini jpg ini jgp ips ini kita setelah dulu namanya kemudian phone ini juga kita tarik masuk kita double click sudah ada file .tps dan .png kita kembali selanjutnya kita tinggal hapus file .png dan file .tps ini yang tersisa tinggal file .gpd dan folder .zip untuk persiapan upload di scale training selanjutnya disini kita akan belajar cara mempersiapkan file nya itu lebih dari satu contohnya misalnya sampai satu kali export itu seratus file nah di tahap ini kita akan membuat seratus multiple file ya jadi namanya multiple file jadi lebih dari satu kita akan export langsung bersamaan jadi untuk memulainya kita klik menu file kita klik menu ukurannya tetap sama 1080 x 1080 pixel warnanya RGB hanya saja artboard nya kita ubah jadi seratus lalu kita klik create ini ada seratus artboard kemudian standar file dari scale branding kita paste kita masukkan satu lalu kita arahkan ke kiri atas seperti ini saya paskan dulu kemudian ini kita copy lalu edit kembali kemudian kita pilih paste on all artboard jadi kita paste ke semua all port atau nomor kerja nya kita klik setelah ini kita akan meletakkan seluruh gambar sektor yang sudah kita buat ke dalam standar ukuran dari scale branding sebagai contoh kita paste disini ada sayungnya ada seratus kita lakukan kita perusahaan nah ini kita harus periksa satu-satu kita umurut kita harus paste di kotak yang berwarna hijau seperti itu kita letakkan semua pas ditemukan setiap artboard jadi kita angkat semua desain ini berbeda setiap desainnya berbeda jadi kita harus letakkan satu persatu selamat menikmati 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 ketika semuanya sudah pas sesungguh memukuran persen ini kita tinggal belum keseluruhan selamat menikmati 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 di dua layar ada bagian desainnya ada bagian layoutnya kalau manual kita tinggal untuk seperti ini baru delay kalau kita mau menggunakan layarnya berarti kita buat dua layar disini satu untuk layoutnya satu untuk desain jadi nanti tinggal kita aktifkan saja ketika sudah terbentuk layarnya kita coba manual setelah selesai kita tinggal export jadi kita klik manual file untuk ekspor ekspor dan kemudian kita petik sini bisa menyenangkan kemudian kita pertama formatnya gp baru kita cek respost artboard disini kita ganti jadi on lalu export sekitar RQW lalu yang terakhir kita klik manual file kita klik manual save as formatnya ips lalu namanya saya bayangin cek respost artboard install oke kemudian fps dengan file pngnya kita masukkan juga kemudian file pngnya kita masukkan juga jadi ada dua jadi ada dua ini kita hapus dan ipsnya ini juga kita masukkan lalu kita hapus nah kita buat semuanya ini juga ini juga tersisa hanya file gp sama kompres fansifnya nah kemudian ini dua kita ringin misalnya namanya ini juga ini juga seperti ini setelah selesai setelah selesai nanti sudah siap di-upload ke sudah siap di-upload ke scaleware ini terima kasih terima kasih terima kasih